Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami omah gede motor pada kesempatan kali ini kami akan mereview apa namanya karbu pe28 miliknya tried it yang black series ya harga di bawah 300an nih performanya seperti apa dan cara setting-settingnya seperti apa Oke simak video sampai habis kasih sudah bergabung bersama kami sudah klik video ini kami ingatkan yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah ya ini kita akan memasang karburator black series punya yang redhead ini ke motor apa namanya pro-series ya ini standart mesinnya bener-bener standart jadi masih masih CC nya masih 125 belum dioprek sama sekali sama sekali eh jadi ini standart-dat-dat termasuk apa clap-clapnya juga standart terus seher yang ada di dalam ini juga masih standart murni standart kita kasih pe28 ya kita kasih pe28 ini hal yang harus kita lakukan yang pertama kalinya adalah setting clap-clapnya Oke kerengan clap-clapnya ini kalau misalkan apa namanya 0,1 ini kita kasih 0,12 atau 0,125 biar lebih regang tujuannya apa biar dia tidak terlalu apa namanya bahan-bahannya tidak terlalu banyak maksudnya kalau ini yang tidak direnggangkan ini setelan clap-clapnya ini tetap standart rapet itu dia akan apa namanya angop nah salah satunya yang bikin angop itu karena setelan clap-clapnya kurang renggang jadi kita setel dulu clap-clapnya hai hai eh kita topkan dulu topkan dulu ya kita topkan dulu benar jadi topkan sama si mekanik ganteng jumlah di sebelah sana bentar ah mekanik ganteng kita masuk bentar ini kita ragu-ragu bisa ambil ininya soalnya saya tulisannya enggak terlalu jelas bagi teman-teman yang enggak punya kunci-kunci busi kalau untuk motor apa namanya GL itu bisa pakai kunci ring 18 oke nah cukup kita topkan coba putar lagi keputernya ke betul anak sentuku dulu ya terus-terus ya langsung medun oke naik 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 lu amblong ke pacot Oke kita ulangi perhatikan ini clapnya masuk dan kembali oke terus kita tes di sini ke paling tinggi oke pacot oh ya ternyata setelan clapnya juga terlalu rapat ntar kita akan renggangkan clapnya pastel ya feeling 0,1 sampai 0,125 atau 0,12 jangan terlalu renggang kalau terlalu renggang nanti terlalu kasar bunyinya ya kalau terlalu rapat dia nggak enak agak susah memang ya kalau ini tapi harus bisa oke oke ini kita udah setel renggangannya bagus semuanya eh hahaha busi ya busi bensin ini juga jangan sampai lupa pasang oke seperti ini oke aman 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 kita pasang lalu di atas bawah terserah ini ya kalau break-break share kita pasang ini copot terus ini yang kita tutup ya jangan lupa pasang dulu bensinnya selang bensin tepung-tepung hai 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 ganti oli Oke setiap hanya oleh negatif mengatasi lagi pasien service sama ganti oli susah banget sih Oh iya eh kita pasang ya ini kita pasang apa nih cuk cuk cuknya belum kita cek ya lupa ini di kunci 14 ntar kita cari kunci 14 ya kita cek dulu jangan lupa di cek kalau dalamnya tadi sudah kita cek ya kalau dalamnya ya eh jangan lupa kita cek dulu sebelum kita memasang karbulator baru siapa tahu dari pabriknya namanya juga manusia yang memasang pasti ada lalainya eh agak susah enggak suka Oh ya ini bisa coba ternyata ya waduh-aduh pereg peregap eh apet ya oke ya ntar kita cek dulu peregat gunung oke bagus ini masih utuh ya utuh lah anjar kok baru ya papasan saja kasih pernya ini kasih penutupnya lagi kita kenco ini lupa maaf ringnya lupa ini fungsinya biar rapet nggak kemasukan air eh bisa sih kemasukan air biar nggak gampang kendor eh kita pencangkan lagi nih kita pasang lagi biar nggak kemasukan air terus kita pasang ke sana Wooo hai eh Eh nggak bisa menghasilkan ya eh� ya Ini benar-benar kenceng. Tandanya kenceng kalau kita ini goyangkan. Nah, karatnya ikut goyang. Itu berarti tidak kenceng dia. Gap kerana bukannya, Gap? Oke, ini jangan lupa ditutup ya. Kita pakai penutupnya seperti ini. Selang yang kita bakar. Lalu kita jepit pakai tang sampai rapat. Pastikan benar-benar rapat. Kita pakai ini. Lalu kita pasang di sini. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba. Gap, setelah gap. Sudah. Kan sudah kita bikinkan yang lama. Oh iya, businya dipasang. Kalau ingin menghidupkan motor, jangan lupa pakai busi. Kalau nggak pakai busi, nggak bisa hidup. Ini mekanik ganteng. Gak payu-payu. Gak apa-apa. Nah, raca cepat di 15 menit ya. Ya, lagi bisa ngantuk batu. Nah, mohon kesabar. Bila. 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 Anti panas. Anti kerut. Kok anti kerut? Ayo, kita pasang Lalu kita coba hidupkan Oke, kontak Keluar Oke, kita setel dulu ya Oke, kita coba hidupkan Ya, ini ya Tidak mau terlalu rendah Stasionernya Langsamnya Tidak mau terlalu rendah Mungkin karena pengapiannya tidak terlalu bagus Jadi, kalau dia RPA yang terlalu rendah Pengapiannya seperti hilang Lalu mati Tapi sudah cukup lah Segini sudah cukup rendah Oke, stasionernya sudah cukup ya Oke, stasionernya sudah cukup ya Oke, ini stelernya sudah cukup pas Jadi, untuk kalau stelan angin-angin ini Kita pakai feeling ya Jangan pakai ukuran Apa, 2,5 putaran Atau 1,5 putaran Seperti itu jangan Karena memang untuk setiap mesin Karakter mesin Itu stelannya berbeda-beda Jadi, kalau kita pakai patokan 2,5, 1,5 itu Tidak bakalan Dia bisa temu Mungkin kalau kebetulan temu Kalau kebetulan Mesinnya itu Memintanya lebih Atau kurang dari itu Ya, kita sesuaikan Kita sesuaikan feeling yang Kita rasakan Oke, terima kasih Sudah bergabung bersama kami Sudah menonton sampai habis Video yang panjang lebar ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa